Kita wali informasi pertama, Satuan Narkoba Polsek Tambora menggerbek lokasi persembunyian seorang pengedar narkoba di sebuah rumah kontrakan di Jalan Tanah Serial, Tambora, Jakarta Barat pada Senin malam. Selain menangkap pengedar, polisi juga menyita puluhan paket sabu siap edar dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba. Satuan Narkoba Polsek Tambora, Jakarta Barat, Senin malam melakukan penggerbekan lokasi persembunyian seorang pengedar narkoba di Jakarta Barat. Dengan menyisir gang ke gang sempit, petugas mencari keberadaan rumah kontrakan pelaku yang berada di permukeman padat penduduk di Jalan Tanah Serial, Tambora, Jakarta Barat. Saat digerbek, pelaku tengah menghitung 24 paket narkoba yang siap diedarkan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang wanita yang belum diketahui keberadaannya. Pelaku merupakan pengendahan narkoba yang sudah menjadi target operasi. Lantaran kerap menjual narkoba jenis sabu kepada pemuda di sekitar wilayah Tambora. Pelaku pengedar narkoba yang ada di wilayah Tanah Serial, Polsek Tambora, Polsek Meto, Jakarta Barat, yang sudah menjadi TO kita, yang sangat merasakan masyarakat Tanah Serial, karena mereka menjual kepada masyarakat sekitar dengan paket-paket kecil. Tadi jualnya ada yang di kosan, ada juga anak-anak remaja, remaja tanggung ada di wilayah Polsek Tambora. Untuk kepentingan penyidikan, polisi kemudian membawa pelaku berikut barang bukti yang ditemukan di TKP ke Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Reza Heripamungkas, RTV.